Pemirsa kita menuju informasi yang pertama. Polres Kabupaten Berito Timur, Polda, Kalimantan Tengah menggelar press release pengungkapan sejumlah kasus di wilayahnya. Mulai dari kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur, penggelapan sarang burung walet, serta kasus penggelapan hasil SPBU dengan kerugian Rp2,2 miliar di media center Polres setempat Senin 29 Juni 2020. Press release tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Timur AKBP Hafid Susilo Herlambang SIK. Didampingi kaset reskrim, Kapolosek Dusun Tengah, Kapolosek Pematang Karau, Kapolosek Petangkep Tutui, dan anggota Polres lainnya. Dari 5 orang tersangka pada 4 kasus yang disampaikan, kasus pencurian dengan pemberatan sarang burung walet, pihaknya telah mengemankan 2 orang tersangka, yakni TS alias T dan U alias K, dan 3 orang lagi temannya sedang dalam pencarian. 2 orang tersangka melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, 1 orang tersangka di wilayah hukum Polsek Petangkep Tutui, dan 1 orang tersangka di wilayah hukum Polsek Pematang Karau. Sedangkan tindak pidana penggelapan SPBU, pihaknya berhasil mengamankan 1 orang tersangka, yakni AP. Kasus penggelapan SPBU ini terjadi di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah. Dan dari tangan 1 orang tersangka, didapatkan barang bukti, 1 buah sepeda motor, dan sejumlah uang. Atas perbuatan AP, ditaksir kerugian korban mencapai 2,2 miliar rupiah. Jadi rekan-rekan semua, jadi untuk siang hari 4, perkara yang akan kita presilis. Yang pertama ini terkait dengan pengungkapan perkara pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan sarang burung walet. Setelah terjadi di Petangkep Tutui, begitu dengan tersangka satu orang atas nama Reja. Dari Kabupaten Barito Timur, Ahmad Farizali, Haji Suryansyah, Jurnal TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.